Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas Beberapa soal yang pada video sebelumnya Belum kita bahas Sebagai latihan untuk kalian Pada hitung campuran bilangan cacah Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama Soal pertama Ini sudah kita kerjakan Langsung ke soal berikutnya Ini juga sudah Ini juga sudah Kita bahas soal yang D Di sini ada perkalian Pembagian, penjumlahan, pengurangan Jadi kita kerjakan dulu yang Perkalian dan bagian ini Kemudian Ini ada perkalian dan bagian Kita kerjakan dari depan Langsung kita kalikan saja 528 x 15 8 x 5 40 2 x 5 10 14 5 x 5 25 26 8 2 5 0 12 12 9 7 Oke Jadi di sini 79 20 Kemudian dibagi 165 165 kali berapa Kira-kira Hasilnya 7920 Nah yang bisa kita Perkirakan Di sini 165 Kalau misalnya kali 10 1600 Kalau kali 20 3000 Kalau kali 40 Berarti Sekitar 6.000 sekian Atau Berarti Kali 40 Sekian Jadi kita coba 165 Kali 40 Sekian Nah Kira-kira 5 5 ini Menghasilkan 0 Kali berapa Bisa kali 2 Bisa kali 4 Bisa kali 6 Atau kali 8 Perkiraan saya Sekitar 8 Kita coba 48 5 kali 8 40 6 kali 8 48 Berarti 52 1 kali 8 8 Tambah 5 13 5 kali 4 20 6 kali 4 24 Berarti 26 1 kali 4 4 5 6 0 2 6 Tambah 3 9 7 Ya tepat 7 9 20 Berarti Disini hasilnya 48 Kemudian ditambah 120 48 Tambah 120 8 2 Tambah 4 6 Ini 1 Kemudian Dikurangi 5 50 8 Dikurangi 0 8 6 Dikurangi 5 1 Ini Satunya Jadi hasilnya 118 Oke Kita lanjutkan Soal berikutnya Disini ada Perkalian Pengurangan Penjumlahan Pembagian Kita kerjakan Perkalian Dan Pembagian ini Jadi 25 Kali 471 Kita hitung dulu 471 Kali 25 1 Kali 5 5 7 Kali 5 35 4 Kali 5 20 Tambah 3 23 1 Kali 22 7 Kali 24 4 Kali 28 Tambah 1 9 Tambahkan 5 7 7 7 11 Jadi disini hasilnya 11 7 7 5 Kemudian Yang pembagian 55 Kita bagi 12 Berapa 12 kali berapa Kira-kira 55 Ya Kali 4 Kali 4 48 Berarti Sisa 7 72 Dibagi 12 12 Dibagi 12 12 kali berapa Ya Kali 6 Pas 12 12 12 Kali 6 Berarti Disini 6 Masih ada Sisa 0 2 Kita taruh disini Sehingga Sekarang Menjadi Tinggal Pengurangan Dan Penjumlahan Kita Hitung Dari Depan 11 7 75 Dikurangi 9 300 9 300 Ini Dikurangi 5 7 4 Setelah Dikurangi 9 2 Jadi Disini Menjadi 24 75 Ditambah Ini Ditambahkan Kita Hitung Lagi 4 6 0 5 7 Ini 10 2 Tambah 4 6 7 Jadi Hasilnya 7 0 75 Oke Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Soal Yang Ini Sudah Kita Bahas Langsung Ke Soal Berikutnya Ini Sudah Sudah Kita Bahas Langsung Ke Soal Berikutnya Lagi Ya Kita Bahas Soal Yang C Kita Hitung 25 Kali 18 5 Kali 8 40 2 Kali 8 16 Tambah 4 20 5 Kali 1 5 2 Kali 1 2 Kita Tambahkan 0 5 4 Disini 4 50 4 50 Nah Disini 174 Dibagi A Ini adalah Satu kesatuan Jadi Ini 4 50 Ditambah Berapa Berapanya Itu Ini Ini Sama Dengan 456 Berarti Berapa Berapa Ini Berapa Berarti Ini Sama Dengan 456 Dikurangi 45 10 Sama Dengan Berapa 6 Sehingga Bisa Kita Kembalikan 174 Dibagi A Sama Dengan 6 Berapa A Nah Ini Kebalikan Dari Perkalian Kebalikan Dari Pembagian Berarti Kebalikannya 174 Sama Dengan 6 Kali A Dibalik Lagi 174 Dibagi 6 Sama Dengan A Sehingga Kita hitung Saja 174 Dibagi 6 Sehingga Nanti Ketemu A Sama Dengan Berapa Sekarang Kita Hitung 17 Dibagi 6 Sama Dengan 2 2 2 2 2 6 12 Berarti Masih Ada Sisa Berapa Sisa 5 54 Dibagi 6 54 Dibagi 6 Sama Dengan 9 Berarti Hasilnya A Sama Dengan 29 Oke Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Titik-titik Ini Kita Diminta Untuk Mengisi Melengkapi Titik-titik Tersebut Sehingga Menjadi Pernyataan Yang Benar Nah Disini Dalam Kurung Ini Berarti Kita Akan Dikerjakan Dulu 653 Kira-kira Diapakan Dengan 866 Kalau Misalnya Dikurangi Nanti Hasilnya Negatif Tidak Mungkin Dikurangi Kalau Misalnya Dikalikan Kayaknya Terlalu Besar Angkanya Kalau Misalnya Dibagi Nanti Hasilnya Pecan Berarti Kemungkinan Besar Adalah Dijumlahkan Kita Coba 653 Ditambah 866 Nanti Hasilnya Ini Berapa Kita Coba Kita Hitung 653 866 Kita Tambahkan 3 Tambah 6 9 5 Tambah 6 11 8 Tambah 6 Tambah 8 14 Berarti 15 15 Ini Menjadi 15 19 Kemudian Diapakan Dengan 31 Supaya Hasilnya 49 9 Kalau Misalnya Dikurangi Ini Dikurangi Tidak Mungkin Kalau Dikali Harusnya Lebih besar Adilnya Berarti Kemungkinan 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 Dibagi Kemungkinan Dibagi Kita Coba Kebalikan Dari Pembagian Adalah Perkalian Berarti Kita Coba Kita Cek Apakah Benar Nanti 31 1 x 49 Sama Dengan 15 19 Kita Cek Berarti 49 Kali 31 9 x 1 9 4 x 1 4 9 x 3 27 4 x 3 12 13 14 Ditambahkan 9 4 x 7 11 Ini 5 Ini 1 Tepat 15 19 Berarti Betul Ini Dibagi Sehingga Operasi Hitung Yang Tepat Adalah Ditambah Kemudian Dibagi Ya Oke Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Untuk Soal Yang Ini Sudah Kita Bahas Langsung Kita Menuju Soal Berikutnya Pada Suatu musim Panen Pak Pajar Memanen 255 Strawberry Dalam Sehari Strawberry Tersebut Dikemas Dalam Beberapa Kemasan Yang Masing Berisi 15 Strawberry Kemasannya 15 Strawberry Memanen 408 Kemasan Berarti Totalnya Yang Dibanen Adalah 15 Kali 408 Kita Hitung Aja Dulu Total Panen Sama Dengan 15 Kali 408 Kita Hitung 408 Kali 15 8 Kali 5 40 0 Kali 5 0 Ya Ditambah 4 4 4 Kali 5 20 8 0 4 0 12 1 6 Ini Total Panennya Adalah 6 1 20 Kemudian Dalam Sehari Panen 255 Total Panennya Sekian Yang Ditanyakan Berapa Hari Berarti Ya Dibagi Berarti 6 1 20 Dibagi 255 Ini Nanti Ketemu Berapa Hari Karena Dalam Seharinya Panennya 255 Ini 6 120 Dibagi 255 Kita Hitung 6 612 Dibagi 255 Ini Kalau 255 Kali 2 Sekitar 510 Berarti Ini 2 510 Ini 612 Berarti Sisa 102 Sisa 102 1020 1020 Dibagi 255 Berarti Kemungkinannya 4 Kita Coba 255 Kali 4 5 Kali 4 20 5 Kali 4 20 22 2 Kali 4 8 9 10 Ya Pas 1020 Berarti Disini Hasilnya 4 Sehingga Berapa Hari 24 Hari Oke Sampai Disini Pembahasan Kita Pada Video Kali Ini Kita Bertemu Lagi Pada Video Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Belajar Saya Yakin Matematika Itu Mudah Dan Menyenangkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sande Einjuku Jetap Jaitan Enjuku goni Mas fan as